jarak kota A ke kota B itu 275 km nah berarti misalnya kalau saya gambarin nih kota A ya Hai ini B ini 275 km Hai gitu Hai Rangga naik mobil dari kota A menuju kota B nah ini Rangga nih berarti ke kanan kan A ke B ini Rangga ya Hai berangkat pukul 7 lewat 5 dengan kecepatan 52 km per jam 52 km per jam Hai pada waktu yang bersamaan Bima naik mobil dari B ke kota A berarti berlawanan arahkan ke sini Hai ya dengan kecepatan 58 km perjam Hai 28 km perjam ini si Rangga nih eh Rangga Bima Hai jika melalui jalan yang sama dan semuanya lancar maka pukul berapakah mereka akan berpapasan nih mereka akan berpapasan nih Nah sekarang kita lihat dulu artinya dari 52 km perjam arti dari 52 km perjam artinya adalah setiap satu jam dapat menempuh 52 km Hai ya untuk si Rangga masih Bima juga sama 58 km perjam artinya setiap satu jam dapat menempuh 58 km Hai gitu ya Nah dari sini kita dapat waktunya nih nanti nah kan dia bersamaan ya ini satu jam 52 ini satu jam 58 nah karena dia bersamaan dalam waktu satu jam mereka bersamaan jadi 52 ditambah 58 Hai ya 52 ditambah Hai 58 itu sama dengan 110 Hai ya jadi dalam satu jam dia dapat 110 dari 110 km dalam waktu satu jam nah ini adalah namanya kecepatan Hai gitu Hai gitu nah karena yang ditanya waktu waktu itu T ya jarak dibagi dengan kecepatan jaraknya adalah 275 kan jarak totalnya dibagi dengan kecepatan totalnya 110 gitu ya Hai nah ini 275 sama 110 kita bagi dikit-dikit dulu ya misalnya ya Hai di bagi lima lah ya ya Hai ya Hai 275 ya dibagi 5 ini 110 juga dibagi 5 ya ya kalau pembagi 5 dikali 2 aja ya berarti 11 kali 2 dapat 22 ya gitu ya nolnya nolnya hilangin 1 gitu nolnya hilangin 1 gitu nih 275 dikali 2 ya 275 dikali 2 dapat 550 ya kan 275 kali 2 kan dapat 550 tapi nolnya hilangin 1 jadi 55 ya ini kecilin lagi 55 sama 22 ya sama-sama misalnya dibagi 11 dapat 5 dibagi 11 dapat 2 jadi 52 itu 2 setengah jam ya ya 2,5 jam ya nah dia tadi berangkat pukul 7 lewat 5 ya kan pada pukul berapa mereka berpaksasan kan 7 lewat 5 ya 07 lewat 5 nah ini kan 2 setengah jam 2,5 jam arti 2 setengah jam berarti 2 jam setengah jam itu berapa menit kan 1 jam kan 60 menit 5 itu kan setengah jam nih setengah jam itu kan 30 menit berarti 2 jam 30 menit ya 2 jam 30 menit 2 jam ditambah 2 jam 30 menit nah jadi ini 5 ya ditambah 5 tambah 0 5 0 tambah 3 3 7 tambah 2 9 jadi dia sampai berpapasan pukul 9 lewat 35 menit gitu ya seperti itu merge seperti itu ketika